Ya, makanya saya kira pentingnya untuk terus melakukan sosialisasi tanpa lelah Termasuk juga menyampaikan pemahaman keagamaan yang Benar ya, yang seimbang antara dimensi ukrawi dan juga dimensi duniawi Karena beragama itu pada hakikatnya adalah memberi solusi Bukan mentok dan membenturkan ke tembok ketika ada masalah Selalu ada jalan keluarnya Ketika pelaksanaan ibadah jumuah itu adalah wajib bagi setiap individu muslim yang memenuhi syarat wajib Tetapi dalam kondisi tertentu sesuatu yang wajib tadi itu bisa tidak wajib Bisa tidak wajib, yang kemudian dia mengganti pelaksanaannya dengan shalat zuhur Nah, hal-hal yang seperti ini perlu juga terus difahamkan kepada seluruh elemen masyarakat Termasuk di dalamnya adalah para jurudakwah Misalnya soal pelaksanaan shalat idul adha Shalat idul adha benar dia sunnah mu'akadah Pelaksanaannya dalam kondisi normal itu di tempat lapang itu menjadi sarana bertemu Seluruh umat Islam dalam jumlah yang besar Karena disitu ada dimensi syiarnya Tetapi dalam kondisi tertentu Misalnya ketika ada orang sakit Dia tidak lagi disunahkan Kalau seandainya sakitnya itu bisa menyebabkan bahaya bagi dirinya Apalagi kalau sakitnya menyebabkan bahaya bagi orang lain Dia sakit keluar misalnya Ini tidak boleh Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya Tidak boleh ketika kamu berada di dalam daerah wabak Apalagi kamu terkena wabak yang punya potensi menularkan kepada orang lain Kemudian kamu atas nama pengen ibadah Kemudian menularkan kepada orang lain Tidak boleh Tidak boleh menyebabkan bahaya bagi diri maupun kepada orang lain Ini sudah jelas Disitu lanya menggunakan pengertian terlarang Bukan hanya sekedar di edukasi agar Tetapi ini jelas larangan dari baginda Rasulullah SAW Alayhi wassalam Terima kasih 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 telah menonton!